Hai Good People, you still watching Entertainment News? Sebelum konser digelar nih, tentunya proses latihan menjadi hal yang menarik banget untuk disaksikan Good People. Dan untuk kamu para komet, bersiaplah karena tanggal 19 mendatang, CGR akan melangsungkan mini konsernya dan berikut ini latihan mereka. Setelah merilis album baru yang berjudul Lebih Baik, beberapa waktu lalu, Boy Band CGR akan mengelar konser tunggal pada 19 September nanti. Di salah satu kafe di Jakarta. Dan untuk melancarkan konsernya nanti, Aldi, Kiki, dan Iqbal pun mempersiapkan diri Dengan menjalani sesi latihannya di salah satu studio musik kemarin. Seperti apa latihan yang dijalani CGR kemarin? Let's find out. Ya, halo buat semua Good People. Hai Good People. Hari ini CGR akan melakukan kegiatan latihan pertama untuk konser Rolling Stone. Jadi hari ini kita bakal mengulik semua lagu-lagu yang akan kita bawakan. Kita akan latihan untuk tanggal 19 September. Untuk konser sijar di Rolling Stone. So wish us luck. Check it out. Alhamdulillah semua tadi udah lancar. Temanya ya, kita ngangkat dari album ini sih. Kita lebih pengen menjolin album ini. Kita pengen menunjukin sijar yang baru lagi. Kalau dari musik ada, ini lebih ke ini ya apa, funk-funk gitu. Jadi ada funk-nya, ada rock-rock-nya juga gitu. Pop-rock, pop-rock. Iya, pop-rock, pop-rock gitu. Pop-rock, pop-rock. Pokoknya ada beragam jenis musik gitu. Biar nggak monoton ya nggak? Ya, jadi emang dibikinnya beragam musiknya gitu. Yang di album baru ini, kalau untuk pemilihan liriknya sebenarnya teenagers. Lebih kehidupan. Cuma untuk musiknya nggak tahu kenapa Kak Patrick milihnya lebih nuansanya ke 80-an gitu. Ke musik-musik yang 80-an gitu, sound-soundnya. Cuma untuk lirik sih sebenarnya... Kekinian banget. Ya, cuman kalau... Kekinian. Kekinian gitu. Cuma kalau musik nggak tahu kenapa Kak Patrick suka yang 80-an gitu. Kalau album sijar sama kebencian pasti beda. Dari segi musika, juga dari liriknya. Gitu sih beda. Pasti beda lah. Yang ini lebih mengikuti nomornya lebih dewasa. Dari yang album pertama. Tidak hanya menyuguhkan lagu-lagu di album terbaru. Grup yang berdiri sejak tahun 2011 ini berencana akan menyanyikan kembali. Beberapa lagu lama yang pernah dibawakannya saat masih menjadi grup Cowboy Junior. Dan ditambah lagi dengan lagu-lagu berbahasa Inggris. Gila! Mari kita udah nanya ya song listnya apa aja. Tuh-tuh-tuh-tuh-tuh. Dupuluhan lah. Dupuluh dua. Yang kalau mana gue hitung sih? Lagunya belum pasti. Cuman ada medley-medley. Lagu-lagu lama kali di medley-medley? Lalu menjelang konser yang tinggal menghitung hari, apakah para personil CGR ini sempat mengalami perasaan gugup? Enggak, enggak. Deg-degan pasti adalah, karena kan pertama kita konser di Rolling Stone-nya. CGR bakal semangat banget untuk tampil di konser nanti tanggal 19, karena ini konsep baru, lagunya baru, jadi emang bener-bener fresh, jarang. Halo, kami dari CGR. Ya, kita mau ngasih tau, dan terima kasih juga buat semua good people yang sudah ngikutin ke Gita CGR. Jangan lupa buat semua ikut nonton konser CGR tanggal 19 September. Karena bakal ada sesuatu yang spesial yang baru ya. Yes, see you.